Pendekar Cacat Jelit 21 Bong Tian Ga memandang sekejap tangan kiri Hon Xiao Leong yang masih menelikung lengan kanan Pat Hu Bun Chu Hiap Tiambun, kemudian ujarnya dengan suara dingin, kita sebagai lelaki sejati, rasanya kurang gagah bila mesti menganiaya seorang wanita lemah, tiba-tiba Hon Xiao Leong melepas tangan kanannya dan melempar tubuh Pat Hu Bun Chu, lalu jengeknya, Bila kau memang bernyali, jangan coba kabur lagi malam ini, aku memang tak pernah bermaksud melarikan diri, Hon Xiao Leong mundur selangkah, tiba-tiba ia melolos pedang raksasanya yang terseleng di belakang tunggung, pedang ini empat kaki panjangnya, pedang itu tampaknya tumpul, berwarna hitam, persis seperti besi tua Sebagai tokoh silat berkepandaian tinggi, cukup memandang pedang Hon Xiao Leong, Bong Tian Ga Tau Musuh terhitung tokoh lihai dalam ilmu pedang Keningnya berkerut, kemudian dengan suara hambar dia berkata, aku pikir masih kelewat awal bila kita mesti menentukan mati hidup di antara kita berdua sekarang juga, putnik yang begitu terlolos dari sarungnya, ia tak akan kembali sebelum menjilat darah, seru Hon Xiao Leong ketus Bong Tian ga tertawa dingin, sudah sering ku dengar orang berkata demikian, sebelum menjilat darah, pedang tak akan kembali ke sarungnya, namun kenyataan, hektometer, pedang itu menjilat darah mereka sendiri, mengapa tidak kau lolos pedangmu bentak Hon Xiao Leong dengan lantang? Pedangku telah dipatahkan oleh sutemu, sekarang aku sudah tidak memiliki pedang yang bisa ku cabut lagi, jadi kau hendak menghadapi pedangku dengan tangan kosong teriak Hon Xiao Leong marah Oh, tidak, maksudku andai pertarungan nanti dilangsungkan, aku akan meminjam pedang orang lain, kemudian dia berpaling dan memandang sekejap ke arah Pat Hubun Chuhiat Kiambun Tanyanya, Nona, benarkah orang yang ada dalam tandu adalah Hakki Tsu Chu Pat Hubun Chuhiat Kiambun ini sudah dua kali bertemu Bong Tian ga, tentu saja dia kenal pemuda ini, apalagi Bong Tian ga telah menyelamatkan jiwanya kali ini, meski kejadiannya di luar dugaan, diam-diam dia amat berterima kasih kepada pemuda ini Begitulah sambil mengedipkan matanya yang jeli, Pat Hubun Chuh berkata, benar Hakki Tsu Chu atau bukan, aku rasa kau pasti lebih mengerti daripada kami, tentu saja Bong Tian ga memahami maksud perkataannya Kemudian ia bertanya, lalu siapakah dia Pat Hubun Chuh termenung sebentar, kemudian menjawab, dia adalah Bun Chuh kami, Ketua Hiat Kiambun, Ketua Hiat Kiambun Kalau begitu dia, paras muka Bong Tian ga berubah hebat Ternyata Pat Hubun Chuh amat cerdik dan cekatan, dia pun bertanya, jadi, kau tahu siapa Bun Chuh kami ya, aku tahu, pemuda itu mengangguk Jawaban ini mengejutkan Pat Hubun Chuh, serunya, sungguh-sungguh Sebab aku pun sedang mencarinya Kalau begitu kau pun mengetahui rahasia Hiat Kiambun kami tanya Pat Hubun Chuh semakin terkejut Aku malah mengetahui juga asal usul Chong Hubun Chuh dan Ji Hubun Chuh perguruan kalian Aku tak pernah ditipu orang secara begini gampang, kata Pat Hubun Chuh dengan suara dalam Aku bukan penipu, Bong Tian ga tersenyum, Nona bisa membuktikannya dengan segera Bagaimana cara membuktikannya aku dapat menjelaskan asal usul Chong Hubun Chuh dan Ji Hubun Chuh perguruan kalian Pat Hubun Chuh termenung sebentar, kemudian dia berkata Coba kau katakan secara garis besarnya saja, Bong Tian ga tersenyum Hubungan antara Chong Hubun Chuh dan Ji Hubun Chuh adalah hubungan antara ibu dan anak Masih ada satu hal lagi, seandainya orang yang berada di dalam tandu benar-benar Bun Chuh Hiat Kiambun Maka dia datang dari gedung Raja Muda Mo Le Chin Ong, Pat Hubun Chuh terbungkam seketika mendengar penjelasan ini Dari mana kau tahu semua ini sedemikian jelasnya Bong Tian ga tersenyum Sebabmu sababnya tak mungkin bisa dijelaskan, pokoknya sudah kuterangkan sedari dulu Tiong yang HW tidak akan memusuhi Hiat Kiambun, itulah sebabnya aku tak pernah melukai anggota Hiat Kiambun seorang pun Bagaimana dengan Kiyomo Aiku? Bukankah kau Hubun Chuh tewas di tanganmu? Bukan, tampaknya Pat Hubun Chuh mempercayai kata-kata Bong Tian ga Katanya, seandainya kau adalah sahabat Hiat Kiambun, tolong bantu kami, bantulah kami hingga tiba di, sampai di sini, mendadak ia membungkam Bong Tian ga sendiri pun tidak mendesak lebih jauh, dia segera menyahut Aku sanggup melakukannya, harap Nona pinjamkan pedang itu kepadaku Pat Hubun Chuh mendekat sambil menyodorkan pedang pendeknya kepada Bong Tian ga Pihak lawan adalah tokoh silat hebat dari Keipang, kau mesti menghadapinya hati-hati, ia berpesan Setelah menyambut pedang pendek itu, Bong Tian ga baru berpaling ke arah Hon Xiao Leong sambil berkata Ku harap kau suka menuruti nasihatku, apakah pertarungan kita dapat ditunda lain saat sejak berlatih ilmu pedang Cita-citaku adalah merebut gelar jago pedang nomor wahid, berarti cepat atau lambat kita pasti akan saling tempur Kulihat malam ini adalah malam yang tepat untuk berdual, mengapa kita mesti menyianyikan kesempatan baik ini bila dua ekor harimau saling bertarung, satu di antaranya tentu akan terluka Apalagi di sekitar kita sudah bersembunyi harimau ketiga, baru selesai perkataan itu diutarakan, tiba-tiba terdengar seorang berkata dengan suara dingin Tajam amat penglihatanmu, agaknya kemampuanmu masih setingkat lebih hunggul daripada Putmi Kiam Di tengah pembicaraan, dari balik semak tak belukar di sisi kanan mereka berjalan keluar seorang lelaki berbaju hijau Ciri khas yang paling menyolok daripada orang itu adalah Terdapatnya sebuah tahilalat di atas alis kirinya dan sebilah pedang tembaga tersoreng di pinggangnya Kehadiran Ji Kau Chu memang tepat sekali Seruhan Xiao Leong sambil tertawa terbahak-bahak Tiga tahun berselang aku orang Shi Han tidak berkesempatan mencoba kepandayan saktimu Hal ini membuatku tak senang siang dan malam Aku harap Ji Kau Chu dapat memenuhi keinginanku malam ini Han Xiao Leong memang seorang jagoan yang gila nama Kalau dapat dia ingin menantang semua jago lihai yang ada di dunia ini Baik dari golongan putih maupun hitam Asal musuh termasuk jago lihai Dia berusaha mencoba kepandayannya Bong Tian Gak sendiri dapat mengenali orang itu adalah Ji Kau Chu Put Gwa Chin Kau Cuma dia tak banyak komentar Dalam pada itu Pat Hu Bun Chu Hiat Kiam Bun merasa terkejut bercampur ngeri Tiba-tiba bisiknya kepada Bong Tian Gak Orang-orang Put Gwa Chin Kau telah mengejar sampai di sini Aku lihat hanya Ji Kua Chu seorang yang telah sampai Kalian cepat bersiap melarikan diri Biar aku menahan dirinya Sementara itu Ji Kau Chu Put Gwa Chin Kau telah menghentikan langkah Katanya dengan suara yang menyeramkan Han Xiao Leong Sikapmu yang sombong dan tak kabur membuat dirimu tak bisa hidup lama di dunia ini Han Xiao Leong tertawa terbahak-bahak Hahaha, semenjak aku belajar pedang, aku memang sudah tak ingin hidup lama di dunia ini Sepanjang pembicaraan berlangsung, Bong Tian Gak dengan sepasang metu yang tajam mengawasi seluruh gerak-gerik Ji Kau Chu tanpa berkedip Tiba-tiba pemuda itu berteriak, cepat mundur, Ji Kau Chu telah melepaskan racun jahat Ternyata Bong Tian Gak telah melihat munculnya segumpal kabut tipis yang pelan-pelan berhembus keluar dari semak tak belukar sebelah utara Kabut itu menggulung datang di atas permukaan rumput, tak ubahnya seperti kabut malam yang terhembus angin Sejak awal Pat Hu Bun Chu telah memerintahkan anak buahnya agar bersiap sedia Begitu mendengar suara bentakan Bong Tian Gak, kedelapan gadis muda itu segera menggotong tandu kecil itu dan segera kabur menuju ke arah selatan Dengan gerakan cepat Bong Tian Gak ikut mengundurkan diri pula ke arah selatan Menyaksikan hal ini Ji Kau Chu tergelak, pedangnya segera dilolos Kemudian bagaikan seekor bangau raksasa dia melompat dan menerkam dari tengah udara Hardiknya, kau memang benar-benar cekatan, tapi aku ingin tahu apakah kau sanggup lolos dari seranganku atau tidak Di tengah pembicaraan, pedang Ji Kau Chu telah membacok datang dengan membawa segulung hawa serangan dingin dan mengerikan Tiga tahun berselang, Bong Tian Gak pernah terluka di ujung pedangnya, terutama disebabkan pedang Ji Kau Chu ini memiliki rahasia besar Maka dari itu Bong Tian Gak tidak menyambut serangan itu dengan kekerasan, sebaiknya malah melompat mundur Ji Kau Chu tidak menyangka Bong Tian Gak memilih mundur daripada menerima serangannya Sambil tertawa dingin dia menjengek, mengapa kau tidak menyambut seranganku kembali Pergelangan tangan kanannya digetarkan, pedangnya menciptakan selapis bunga pedang Seperti membacok dan menusuk langsung menyambar tubuh Bong Tian Gak Biarpun Bong Tian Gak memegang pedang di tangan kirinya, dia masih saja mundur tanpa menyambut datangnya ancaman Dia mundur dengan mengambil langkah segitiga, sebentar ke kiri sebentar ke kanan Agaknya dia berjaga-jaga atas serangan racun yang dilancarkan Ji Kau Chu Itulah sebabnya dia selalu mundur dengan mengikuti arah angin Ketika Ji Kau Chu melancarkan serangan keempat, mendadak dari sana berkumandang beberapa kali jeritan yang menyayat hati Dengan terkejut Bong Tian Gak segera berpaling, apa yang kemudian terlihat segera membuat darahnya mendidih Rupanya Han Xiao Leong telah memanfaatkan kesempatan itu untuk menghadang jalan pergi anggota Hiat Kiam Bun Pedang bajanya diputar sedemikian rupa membentuk gelombang angin pedang yang menderu-deru dan amat memekakkan telinga Tak seorang pun di antara anggota Hiat Kiam Bun yang mampu menahan serangannya itu Jerit lengking yang memilukan bergemas susul-menyusul, suara orang sekarat yang mendekati ajal, membikin siapapun yang mendengar berdiri bulu kuduhnya Bong Tian Gak berpekek nyaring dengan nada pedih, dia melejit ke tengah udara dan meluncur ke muka Bentaknya, Han Xiao Leong, serahkan nyawamu selesai bentakannya itu Secepat kilat Bong Tian Gak menyambar ke depan, cahaya pedang yang kemerah-merahan ikut menyambar pula dengan hebatnya Hahaha, Han Xiao Leong terbahak-bahak, Jen Chia Suseng, kau memang seharusnya turun tangan sejak tadi Diiringi desingan tajam, pedang bajanya dibabatkan ke muka menyambut datangnya ancaman itu Terang, dentingan nyaring disertai percikan bunga api segera memancar keempat penjuru Dengan pedang pendeknya Bong Tian Gak berhasil mementahkan pedang bajal lawan yang beratnya mencapai seratus kati itu Akibat bentrok ini, Han Xiao Leong mundur tiga langkah dengan sempoyongan sebelum berhasil berdiri tegak kembali Bong Tian Gak mengunjuk rasa terkejut, rupanya dalam bentrok tadi ia merasakan pergelangan tangan kirinya sakit, linu dan kesemutan Dari sini dapatlah diketahui tenaga serangan Han Xiao Leong memang benar-benar sangat tangguh Padahal Han Xiao Leong jauh lebih terperanjat lagi ketimbang Bong Tian Gak Seingatnya, kecuali gurunya seorang, belum pernah di dunia ini ada orang yang sanggup menggetarkan pedang bajanya sampai terpental Mimpi pun dia tak pernah menyangka laki-laki berlengan tunggal yang berwajah pucat dan penyakitan ini memiliki kekuatan begitu dasyat Padahal bagi dua jago yang bertarung, teledor dan kehilangan konsentrasi merupakan tantangan paling besar Sementara dia masih terkejut bercampur keheranan, Ji Kau Chu telah memanfaatkan kesempatan itu untuk menerobos masuk Dalam waktu singkat tujuh-delapan gadis berbaju merah telah roboh tergeletak di tanah tanpa bersuara Sementara Ji Kau Chu sendiri telah menerjang ke muka tandu kecil Bentakan nyaring bergema memecah keheningan patuh muncul segera menyusul ke muka Nona, jangan mendekati dia, teriak Bong Tian Gak cemas Belum lagi ucapan itu selesai, tangan kiri Ji Kau Chu telah mengayun ke arah belakang Dengusan tertahan bergema, sekujur badan patuh buncu bergetar keras, kakinya menjadi lemas dan roboh terduduk ke atas tanah Lihat pedang bentak Bong Tian Gak Hawa pedang bagai biang lala menyambar dan menusuk ke depan Tampaknya Ji Kau Chu mengetahui kehebatan serangan itu, sambil memutar badan ia mundur ke sisi kiri Akhirnya Bong Tian Gak berdiri di muka tandu kecil itu dengan pedang disilangkan di depan dada Ji Kau Chu memandang sekejap ke sekeliling tempat itu, lalu ujarnya, orang-orang hiat kiambun sudah banyak menjadi korban Kau anggap dengan kemampuanmu seorang bisa meneruskan perjalanan untuk melindungi tandu ini memandang mayat yang berserakan di atas tanah Bong Tian Gak merasa sedih sekali Gadis-gadis muda yang segar dan lincah tadi dalam waktu singkat menjadi korban di tangan ke Ji Ji Kau Chu dan Hon Xiao Leong Peristiwa ini merupakan kejadian yang mengenaskan Tiba-tiba terdengar suara rintihan lirih, Pat Hu Bun Chu mengangkat kepala dan berbisik pelan Siang Kong, kau, kau tak usah tinggal di sini lagi Sebentar Bun Chu akan, akan mendusin Bila sampai begitu, maka dia, dia masih tetap akan menjadi orang put GWA Chin Kau Aku tak dapat membiarkan dia terjatuh kembali ke tangan orang-orang put GWA Chin Kau Tukas Bong Tian Gak dengan suara dalam Kali ini kita gagal, tapi lain kali kita masih ada kesempatan untuk menolongnya Bila ia sadar nanti, kesadarannya tetap hilang Dia hanya tahu mentaati perintah put GWA Chin Kau Berarti kau akan mendapat seorang musuh tangguh lagi Sementara itu Hon Xiao Leong telah menerjang masuk melalui belakang Pedang bajanya segera bergetar Seret, kain hitam penutup tandu segera tersambar hingga robek dan terbuka Orang yang berada dalam tandu pun segera terlihat jelas Mendada Hon Xiao Leong menjeret kaget Ah, rupanya dia adalah si Hun Moli Mendengar seruan itu, Bong Tian Gak mendesak maju Tampak di balik tandu itu duduk seorang wanita cantik Biarpun wajah perempuan itu sudah berubah menjadi abu-abu Bong Tian Gak masih dapat mengenali dengan pasti Agaknya Han Xiao Leong belum pernah menjumpai perempuan yang begitu cantik Sepanjang hidupnya, dia tertegun dan berdiri dengan metel, terbelalak Perempuan itu sedang tidur, tidur amat nyenyak dan nampak begitu cantik menawan hati Tak tahan Bong Tian Gak menghela nafas panjang Ah, ternyata memang dia, rupanya si Hun Moli adalah taikun Rupanya Cong Kau Chu benar-benar telah mencelakai dirinya Belum habis ingatan itu, sebilah pedang dingin menggidikan diam-diam telah menusuk ke arah tubuhnya Tanpa pikir panjang Bong Tian Gak memutar pedang pendeknya ke depan Sementara tubuhnya berputar tiga kali Kau dapat menghindari seranganku ini Seru Ji Kau Chu tertahan dengan sorot meta memancarkan rasa kaget dan tercengang Amarah sedang berkobar dakam dada Bong Tian Gak Segera ia membentak keras Ji Kau Chu, Han Xiao Leong, kemari kalian berdua Biar lenganku cuma satu Aku masih mampu menandingi kedua bilah pedang kalian bersama-sama Bentakan itu amat keras hingga menggetarkan seluruh angkasa Han Xiao Leong maupun Ji Kau Chu tertegun Serem tak mereka mendongakan kepala Bong Tian Gak dengan pedang terhunus di depan dada dan sorot meta memancarkan cahaya setajam Semilu sedang mengawasi mereka berdua tanpa berkedip Menyaksikan sikap angker Bong Tian Gak yang berdiri bagaikan batu karang dan hawa membunuh Menyelimuti seluruh wajahnya Ji Kau Chu maupun Han Xiao Leong sama-sama terkesiap dibuatnya Ternyata mereka sudah dapat melihat Bong Tian Gak sedang mempersiapkan tenaga dalamnya Berniat melancarkan serangan dengan pedang terbang Dalam posisi demikian Han Xiao Leong maupun Ji Kau Chu menjadi ragu Mereka tak tahu apakah serangan dasyat yang dilepaskan Bong Tian Gak itu dapat disambut oleh mereka berdua ataukah tidak Sebagai jagoan yang punya nama besar Tentu saja Han Xiao Leong serta Ji Kau Chu enggan bekerja sama Mereka pun enggan bersama-sama menghadapi serangan dasyat Bong Tian Gak Sikap kering dan berwibawa Bong Tian Gak sekarang memaksa keduanya mau tidak mau harus mengangkat pedang bersiap siaga Keheningan yang mencekam menyelimuti sekitar tempat itu Tapi suasana seram, ngeri dan tegang menekan perasaan Setiap orang dan hal ini makin lama makin menebal bersama dengan berkembangnya seng waktu Pat Hu Bun Chu Hiat Kiam Bun tidak percaya ilmu silat Bong Tian Gak dapat dipakai untuk melawan serangan gabungan Ji Kau Chu serta Han Xiao Leong Sambil menahan rasa sakit dari luka yang dideritanya Tanpa berkedip dia mengawasi gerak-gerik mereka Tiba-tiba Bong Tian Gak dengan pedang tersilang di depan dada Selangkah demi selangkah maju dan pelan-pelan mendekati kedua orang lawannya Dengan care ini, siapa mampu meloloskan diri dari seragapan Bong Tian Gak itu? Akan tetapi Ji Kau Chu mampu Han Xiao Leong tetap tidak menggerakkan tubuh Seolah-olah sedang menunggu datangnya serangan lawan Ji Kau Chu serta Han Xiao Leong terbilang tokoh silat yang sangat berpengalaman dalam bulan Jangan dilihat gerak Bong Tian Gak sangat lamban Bila musuh berani bergerak, maka pedang pendek Bong Tian Gak akan meluncur bagaikan anak panah terlepas dari busurnya Tak seorang pun yang mampu menerima serangan itu Seret, seret, dua kali desingan nyaring berkumandang Akhirnya Bong Tian Gak tiba di depan kedua orang itu Pedang pendeknya dengan sangat ringan membacok ke dada Ji Kau Chu serta Han Xiao Leong Pada saat bersamaan pedang bajahan Xiao Leong membacok pula ke depan Sedang pedang hijau Ji Kau Chu meluncur secepat petir Dalam waktu singkat cahaya pedang menyelimuti hawa dingin yang menusuk tulang Serasa menyakitkan Dua kali dengusan tertahan segera bergema Bayangan orang menyambar dan berkelebat ke samping Diikuti lenyapnya cahaya pedang Bong Tian Gak berjumpalitan dan mundur Cahaya tajam dari balik matanya sudah berkurang Sementara pedangnya entah sudah mencelat kemana Pedang baja yang semula berada di tangan kanan Han Xiao Leong kini sudah menancap di atas tanah Bahu kirinya tertancap sepotong kutungan pedang Darah segar bercucuran keluar dengan derasnya Pedang kanan Ji Kau Chu masih tersilang di depan dada Namun di dada kanannya tertancap sepotong kutungan pedang berikut gagangnya Darah segar pun bercucuran membasai pakaian Rupanya Ji Kau Chu dan Han Xiao Leong sama-sama terluka Kedua orang itu terkena pedang pendek Bong Tian Gak yang patah menjadi dua dan menusuk dua sasaran yang berbeda Pat Hu Bun Chu Hiat Tiam Bun mengikuti dengan jelas bagaimana Bong Tian Gak mematahkan pedangnya jadi dua Dan secara terpisah menancapkan di bahu kiri Han Xiao Leong dan dada kanan Ji Kau Chu Ji Kau Chu dan Han Xiao Leong sendiri pun tidak ada tahu Kera bagaimana Bong Tian Gak melukai mereka Dalam pertarungan sengit yang berlangsung tadi Ji Kau Chu dan Han Xiao Leong sama-sama menggetarkan pedang Menyambut ancaman itu, mereka pun merasa seakan-akan pedang pendek Bong Tian Gak terpapas kutung oleh senjata mereka Tapi ketika lengan tunggal Bong Tian Gak digetarkan Tahu-tahu Han Xiao Leong dan Ji Kau Chu telah terluka oleh tusukannya Agaknya di saat pedang patah menjadi dua Bong Tian Gak telah mencengkeram kedua kutungan pedang itu dengan lengan tunggalnya Kemudian disambitkan ke depan Han Xiao Leong mencabut kutungan pedang dari bahunya Lalu setelah tertawa, dia berkata Liai, benar-benar amat liai Ji An Chiat Su Seng memang terhitung manusia tangguh Kalau ditanya senjata apa di dunia ini yang tercepat Maka itulah golok sakti si lengan tunggal Tapi kulihat ilmu pedang Ji An Chiat Su Seng masih berada di bawah Sepit kutu Liu Kahi Rupanya Liu Kahi terhitung jago nomor dua perkumpulan kalian Jengek Bong Tian Gak tertawa dingin Biarpun bahu kirinya sudah basah oleh darah Han Xiao Leong masih tetap tertawa Hahaha, benar-benar Liu Kahi memang jago nomor dua keipang Ji Kau Chu sendiri pun pernah keok di tangannya Dalam pada itu Ji Kau Chu telah mencabut kutungan pedang dari dadanya Tampaknya dia terluka parah Secara beruntun beberapa buah jalan darahnya telah ditotok Hingga darah tidak mengalir lagi Setelah tertawa seram Dia berkata Serangan yang kau lancarkan benar-benar cepat Pedang Ji Kau Chu memang tak akan bisa melukaimu untuk selamanya Bong Tian Gak tersenyum Ah, mana, aku telah mengerahkan segenap kemampuanku Namun kenyataannya tak sanggup merenggut nyawamu Setelah berpisah malam ini Entah kapan aku baru bisa membinasakan kalian Di tengah pembicaraan Dengan suatu gerakan cepat Bong Tian Gak telah memungut kembali Sebilah pedang pendek dari atas tanah Suasana di sekeliling tempat itu Segera berubah kembali Menyusul gerak-gerik Bong Tian Gak Selapis hawa membunuh dengan cepat Menyelimut di tempat itu Dengan perasaan tegang dan serius Han Xiao Leong dan Ji Kau Chu Sekali lagi bersiap menghadapi segala kemungkinan Jelas Bong Tian Gak telah diliputi oleh hawa membunuh Rupanya dalam bentrokan tadi Bong Tian Gak telah berhasil mengetahui rahasia pedang panjang Ji Kau Chu Dia yakin kemampuannya sanggup melenyapkan Ji Kau Chu Bagaimanapun juga Ji Kau Chu adalah musuh besarnya yang harus dibunuh Kini kekuatan Put Gwa Cinta sudah meningkat hebat Mumpung dia masih berkeyakinan melenyapkan kekuatan lawan Mengapa tidak ia manfaatkan peluang itu untuk menggerogoti kekuatan musuh Itulah sebabnya Bong Tian Gak memusatkan kembali kekuatan melepaskan serangan berikut Kali ini Bong Tian Gak berdiri sambil memeluk pedang di depan dada Pelan-pelan ia berkata Han Xiao Leong, kau sudah keok di ujung pedangku Bila ingin membalas dendam, kesempatan masih cukup banyak Ku anjurkan kepadamu cepatlah meninggalkan tempat ini Han Xiao Leong tertawa terbahak-bahak Biarpun aku sudah terluka, aku masih mampu untuk merobohkan dirimu Kau telah membunuh banyak orang, aku memang tak akan melepas kau begitu saja Ucap Bong Tian Gak dingin Apalagi pihak Kei Pang memang tidak mengizinkan aku menancapkan kaki dalam bulin Maka boleh dibilang setiap saat bisa jadi kita akan berdual kembali Hahaha, bagus, bagus sekali Han Xiao Leong tertawa nyaring Malam ini Han Xiao Leong terpaksa harus menuruti nasihatmu untuk mengundurkan diri Selesai berkata, Han Xiao Leong segera menggerakkan badan beranjak pergi Jangan dilihat perawakannya yang tinggi besar Kehebatan ilmu meringankan tubuhnya tidak malu disebut jago lihai kelas 1 dari dunia persilatan Dengan dua kali lompatan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata Sepeninggal Han Xiao Leong, Bong Tian Gak baru berkata sambil tertawa dingin Jikaucu, hari kematianmu sudah tiba bukan hari kematianku, tapi hari kematianmu Sahut Jikaucu dengan suara menyeramkan Benar, siapa unggul siapa kalah memang susah untuk diketahui Tapi aku percayakah sudah berada di tepi jurang kematian Selamanya Jikaucu bukan orang yang gampang mati Percaya atau tidak terserah padamu Bong Tian Gak tertawa Gerak pedangmu jauh lebih lamban daripada aku Ilmu racunmu susah untuk dikembangkan lagi Bahkan rahasia pedangmu sudah dapat ku ketahui Kepandaian apa lagi yang akan kau andalkan Memangnya kau masih memiliki ilmu menyusup ke tanah atau terbang ke langit Pucat ke abu-abuan paras mukaji kau Cuma mendengar perkataan itu Dia seperti belum mau percaya begitu saja Kembali tanyanya Apa benar kau sudah mengetahui rahasia pedangku Apa sebabnya pedangmu bisa merenggutnya musuh Kan karena pedangmu itu dapat menusuk setengah kaki lebih ke depan Karena dibalik pedangmu itu Kau sengaja menyisipkan sebilah pedang kecil setipis daun Bila tombol rahasianya kau pencet Pedang kecil itu akan melejit keluar dari ujung pedang dan menusuk korban Rasa kaget dan tercengang dengan cepat menyelimuti wajah Jikaucu Dia terbungkam dan hanya bisa memandang anak muda itu dengan termangu Malam ini merupakan kali kedua Bong Tian Gak bertarung melawan Jikaucu Sesungguhnya yang lebih banyak bahayanya daripada selamat bukan Jikaucu Melainkan Bong Tian Gak Sebab Bong Tian Gak masih belum mengetahui pasti akan rahasia dan kehebatan pedang Jikaucu itu Bong Tian Gak memang tidak seharusnya kalah untuk kedua kalinya di tangan Jikaucu Namun pada saat itulah si Hun Moli yang berada di dalam tandu kecil sudah mulai membuka matanya Bagaikan segulung angin perempuan itu melompat keluar dari balik tandu Sepasang matanya yang jeli segera berputar kian kemari sebelum akhirnya berhenti pada tubuh Bong Tian Gak Taikun Bisik Bong Tian Gak Ia merasa perempuan itu seperti orang baik, wajahnya cantik, matanya jeli dan manis menawan hati Terutama sekulung senyum manis yang menghiasi wajahnya Begitu cantik dan lembut gadis itu, bagaikan bida dari yang baru turun dari kahyangan Panggilan lembut Bong Tian Gak tentu dapat terdengar olehnya Tapi gadis itu tidak menjawab ataupun menunjukkan suatu perubahan sikap Sekulung senyuman yang menawan masih menghiasi wajahnya Sepasang matanya seolah-olah sedang tertawa pula Tampak begitu indah, lembut dan menawan hati Bong Tian Gak menghela nafas lirih Serunya, Taikun, kau tidak kenal aku Senyum dan pancaran sinar mati si Hun Moli semakin memikat Dengan langkah gemulai dia berjalan menghampiri Bong Tian Gak Pat Hu Bun Chu yang menyaksikan hal itu menjadi sangat terkejut Segera serunya, Bong Siang Kong, kesadaran otaknya sudah punah Kau, kau cepat lari Jeritan yang begitu keras dan melengking ini cepat menyadarkan Bong Tian Gak Bahwa orang yang dihadapi bukan Taikun melainkan si Hun Moli Dengan langkah lembut gadis itu makin lama semakin mendekati Bong Tian Gak Bong Tian Gak sendiri tidak tahu bagaimana harus menghadapi semua ini Bagaimana tidak Paras muka gadis itu sama sekali tidak memancarkan rasa gusar Ataupun permusuhan yang ada cuma senyum yang memukau Siapalah lelaki di dunia ini yang mampu melawan daya personanya Lebih-lebih tiada seorang pun yang tega turun tangan dan menghabisi nyawa seorang gadis yang pulos Cepat mundur, cepat mundur, dia akan membunuhmu Sekali lagi Pat Hu Bun Chu menjerit keras Bong Tian Gak terkejut, tanpa sadar ia menggeser langkahnya dan mundur setengah tindak Pada saat itulah si Hun Moli dengan gerakan seperti hendak menjatuhkan diri ke dalam pelukannya telah menerjang tiba Pada saat yang bersamaan pula Bong Tian Gak dapat melihat betapa merah membaranya telapak tangan kirinya itu Kelima jari tangan yang direntangkan lebar langsung diarahkan ke tubuh bagian bawahnya Bong Tian Gak benar-benar sangat terperanjat Dia menjatuhkan diri ke belakang, lalu melejit ke samping Dengan gerakannya itu, maka serangan Kau Ji Tito, monyet sakti memetik buah to, si Hun Moli mengenai tempat kosong Padahal selama ini belum pernah ada lelaki di dunia ini yang sanggup melepaskan diri dari cengkeraman tangan mautnya Si Hun Moli kelihatan agak tertegun, lalu sambil mendengahkan kepala dia tertawa cekikikan Suaranya begitu merangsang membuat napsu birahi orang bangkit Siapapun yang mendengar suara tawa itu, hatinya pasti akan bergejolak Darahnya mendidih dan tanpa sadar akan terbayang kembali adegan hubungan mesra antara laki dan perempuan Begitulah di tengah suara cekikikan yang penuh kejalangan Si Hun Moli mulai melepaskan cim bajunya dan mementangkannya hingga terbuka lebar Yang mengejutkan adalah di balik baju luarnya ternyata ia tidak mengenakan secuil baju pun Kulit badangnya yang putih menawan, serta liwakan badangnya yang aduhai Pokoknya Bong Tian Gak dapat menyaksikan semua bagian rahasia tubuh si Hun Moli secara jelas Dengan suatu gerakan cepat mendadak Bong Tian Gak mengegos ke samping, lalu melompat ke sisi tubuh patu buncu Dengan suatu gerakan cepat ia menyambar pinggangnya dan siap melarikan diri Tapi bayangan orang kembali berkelebat, tahu-tahu si Hun Moli sudah mengejar ke muka Terpaksa Bong Tian Gak harus bergeser ke samping kiri dan kabur kembali Tapi untuk kesetian kalinya si Hun Moli kembali mendesak ke muka Kali ini Bong Tian Gak sempat melihat telapak tangan gadis itu sudah muncul di hadapannya Bahkan segulung angin pukulan yang membuat sesak napas menekan ke arah dadanya Bong Tian Gak merasa sekujur badannya menjadi dingin, dada kanannya termakan pukulan itu secara telak Saking sakitnya hampir saja tubuh patu buncu yang berada dalam bupongannya terjatuh ke tanah Walaupun Bong Tian Gak sudah termakan oleh pukulan si Hun Moli Namun dia tak sampai roboh, malahan dengan memanfaatkan tenaga pantulan itu dia melejit jauh dan melarikan diri dari sana Di tengah kegelapan malam, terdengar suara Ji Kau Chu berseru dengan suara Bang Gak Wahai Jan Chiat Suseng, kau tak bakal hidup melampaui satu jam lagi Sekarang kau telah termakan sebuah pukulan maut si Hun Moli Benar, memang tiada seorang pun di dunia yang mampu menahan serangan maut si Hun Moli Bahkan Kulo Ho Shou yang termasyur pun akhirnya tewas setelah terkena pukulan itu tiga tahun berselang Sebab pukulan yang melukainya adalah Soh Lijian Yang Sinkeng yang tiada duanya di dunia ini Oh di tengah keheningan yang mencekam, terdengar seorang dengan nada lirih dan lemah berkata Siang Kong, kau sudah terkena pukulan, di bawah sebatang pohon di sisi hutan Duduk bersandar seorang gadis berkerudung berbaju merah Di hadapannya berjongkok seorang pemuda berlengan tunggal Benar, Bong Tian gak manggut-manggut, aku memang sudah terkena pukulannya Dua baris air matu bercucuran membasai wajah patuh Hun Chou yang tertutup kain kerudung Katanya sesenggulkan, Siang Kong, gara-gara aku, kau harus mengorbankan nyawamu Aku tak berakal mati Bong Tian gak tersenyum Aku tahu, di dunia ini belum ada seorang pun yang mampu bertahan atas pukulan Soh Lijian Yang Sinkeng Bun Chu Sekali lagi Bong Tian gak menganggut Benar, Soh Lijian Yang Sinkeng memang ilmu pukulan hebat Oh, Siang Kong, patuh Bun Chu menangis terseduh-seduh Mengapa kau kabut tadi? Kau kan tahu, kepandaian silat Bun Chu begitu liai Sudah ku bilang, aku tak berakal mati Bong Tian gak tersenyum Kau membohongi aku Soh Lijian Yang Sinkeng memang sangat liai Bong Tian gak kembali berkata dengan wajah bersungguh-sungguh Setiap orang yang terkena pukulannya akan merasa kesakitan pada sekujur badannya Dia akan menggigil kedinginan Wajah memucat dan seluruh kulit badan berkerut kencang Tapi kenyataan aku tetap sehat walafiat sekarang Mengapa kau belum mau percaya Patuh Bun Chu segera membuka mati lebar-lebar Dan mengamati paras muka Bong Tian gak dengan seksama Lalu katanya dengan wajah tidak mengerti Dengan jelas kulihat dada kananmu terhajar oleh serangannya Mengapa kau Bong Tian gak menghela nafas panjang Sesungguhnya aku telah berhasil melatih ilmu Takmo KHAI Kang yang sangat dasyat Daya serangan Soh Lijian yang Sin Kang tak akan mampu melukai isi perutku Itulah sebabnya aku sama sekali tidak terluka tadi Benarkah itu Patuh Bun Chu kegirangan? Aku tidak bermaksud membohongimu Sekarang kau tak perlu khawatir Yang perlu dirisaukan sebenarnya adalah nyawamu sendiri Patuh Bun Chu tertawa rawan Tiada berharga untuk merisaukan nyawaku Karena nyawaku memang tiada harganya Nyawa setiap manusia adalah sama Tidak dibedakan mana yang berharga dan yang tidak Lepaskan kain kerudungmu Akanku lihat apakah kau keracunan atau tidak Pelan-pelan Patuh Bun Chu melepas kain kerudungnya Kemudian menjawab Perut bagian bawahku terkena pukulan Dengan menggunakan sepasang matanya yang mampu melihat dalam kegelapan Ujarnya sambil tertawa Wajahmu amat cantik Beruntung sekali kau pun tidak terkena serangan racun Ji Kau Chu Ah, siangkong pandai menggoda orang Ayo kemarilah Ku bantu dirimu mengobati luka yang kau derita Sambil berkata pemuda itu lantas menempelkan telapak tangan kirinya ke atas perut bagian bawah nona itu Segulung hawa panas segera memancar keluar dari telapak tangannya dan menyusup serta menyebar ke dalam tubuh Patuh Bun Chu Tindakan yang diambil anak muda itu kontan saja membuat berdebar jantung Patuh Bun Chu Merah padam wajahnya lantaran jengah Selama hidup belum pernah dia berdempetan dengan lelaki manapun Apalagi telapak tangan Bong Tian Ga menempel di atas perut bagian bawahnya yang merupakan daerah rawan dan menimbulkan napsu birahi Dengus napas Patuh Bun Chu segera bertambah cepat Dia pejamkan matanya dan hampir lupa dengan rasa sakit yang didoritanya Suatu perasaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata segera menyelimuti perasaannya Secara diam-diam ia menyambut kenikmatan itu tanpa berkata-kata Sayang sekali keadaan itu tidak berlangsung lama karena Bong Tian Ga menarik kembali tangannya sambil berbisik Nah, sudah selesai, keadaan lu kamu sekarang sudah tidak membahayakan lagi Kau boleh pulang, merah padam wajah Patuh Bun Chu Untung saja pada waktu itu malam sangat gelap sehingga keadaannya tidak kentara Diam-diam ia menarik napas panjang Betul juga, hawa sudah dapat berjalan lancar tanpa hambatan Hal itu membuatnya sangat kagum Budi pertolongan siang kong takkan ku lupakan untuk selamanya Aku, kau tak perlu memikirkan hal itu dalam hati Tukas Bong Tian Ga sambil menggeleng kepala Korban yang jatuh pada malam ini cukup besar Hal itu membuat hatiku amat tak enak Oh ya betul Aku belum bertanya siapa nama nona dan jabatanmu dalam perguruan Hiat Kiam Bun Aku adalah Pat Hubun Chu Sejak kecil sudah mendampingi Cong Hubun Chu Dia memanggil aku Siao Guat Chu Selama ini Cong Hubun Chu Kalian selalu mengosongkan jabatan ketua Kesetiaan kalian benar-benar mengagumkan Siang Kong Tiba-tiba Pat Hubun Chu bertanya Dari mana kau tahu tentang asal-usul perguruan Hiat Kiam Bun kami dengan begitu jelas? Bong Tian Ga tersenyum Guat Chiu, kau cepat pulang saja, kita pasti akan bersua kembali di masa mendatang Maaf kalau aku harus mohon pamit terlebih dahulu Seusai perkataannya, dia lantas pergi dari situ Tentu saja dia lantas pulang ke kuil Hong Kong sih Setelah menempuh perjalanan semalam suntuk Ditambah pula menderita pukulan Soh Lijian Yang Sin Kang dari Si Hun Moli secara telak Kendati tidak mengakibatkan Bong Tiangak terluka Dia belum lega rasanya sebelum bersemedi barang setengah jam Oleh karena itu begitu usai bersemedi dia tertidur nyenyak saking lelahnya Ketika ia mendusin beberapa waktu kemudian Suara ketukan pintu bergema dari luar ruangan Siapa tegurnya kemudian Aku, Hang Hang, suara merdu terdengar dari luar Ada urusan apa lapor Hue Chu Kata Yeu Hang Hang dengan merdu Di luar ada orang mohon berjumpa dengan Hue Chu Bong Tiangak terkejut mendengar ucapan itu Tanyanya dengan kening berkerut Siapakah dia orang itu sudah berada di ruang tamu Dia telah menunggu dua jam lamanya Dengan cepat Bong Tiangak membereskan pakaiannya Lalu membuka pintu Yeu Hang Hang sudah berdiri di luar pintu dengan senyuman aneh menghias bibirnya Begitu Bong Tiangak muncul Dia bisa tahu aku berdiam di sini Berpikir demikian Dengan dahi berkerut kencang Bong Tiangak bertanya lagi Dia berasal dari golongan mana aku tidak kenal Dia pun tidak mau menerangkan asal-usul perguruannya Tapi wajahnya cantik Potongannya tinggi semampai Tinggangnya langsing lagi Mengikut di belakang Yeu Hang Hang Bong Tiangak menuju ke ruang tamu Dari kejauhan dia sudah melihat seorang gadis tinggi semampai berambut panjang sedang berdiri di depan jendela Ketika mendengar suatu langkah mendekat Ia segera berpaling Bong Tiangak baru benar-benar tertegun sesudah melihat jelas paras muka gadis itu Sebab wajah itu sangat asing baginya dan belum pernah berjumpa sebelumnya Gadis cantik itu segera menjura dalam-dalam begitu bertemu pemuda itu Lalu dengan senyum di kulum katanya Bong Hwe Chu Rupanya kedatanganku mengganggu ah Mana, mana Sahut Bong Tiangak tersenyum Silakan duduk Silakan duduk Sementara mulutnya menjawab Dalam hati kembali dia berpikir Heran, siapa orang ini sesudah menempati kursinya Gadis cantik itu baru menundukkan kepala dan berkata agak tersipu-sipu Adapun kedatanganku pada hari ini adalah ingin menyampaikan rasa Terima kasihku atas pertolongan yang telah Wwe Chu berikan semalam Oh, rupanya kau adalah Pradhu Bun Chu Hiat Kiam Bun Bong Tiangak berseru tertahan sesudah mendengar perkataan itu Memang benar gadis ini tak lain adalah Pradhu Bun Chu yang lelah diselamatkan Bong Tiangak tadi malam Sesudah berhenti sejenak Sambil tertawa Bong Tiangak berkala Pradhu Bun Chu, dari mana kau bisa tahu bahwa aku berdiam di sini Harap Wwe Chu sudi memaafkan Sesungguhnya telah kukuntit Wwe Chu secara diam-diam Semalam sahut Pradhu Bun Chu agak tersipu Bong Tiangak tertawa terbahak-bahak Hahaha, Pradhu Bun Chu memang betul-betul cerdas Aku orang Shibong sungguh merasa amat kagum Kemudian sambil menunjuk ke arah Ye Wu Hang Hang yang berdiri di sampingnya Ia memperkenalkan, dia adalah Yang Chu perkumpulan kami Hwe Im Eng Ye Wu Hang Hang Buru-buru Ye Wu Hang Hang memberi hormat kepada Pradhu Bun Chu Sambil menyapa, Pradhu Bun Chu Baik-baikah kau setelah berhenti sejenak Tanyanya lagi sambil tersenyum Pradhu Bun Chu, kunjunganmu sepagi ini tentu bukan khusus Menyampaikan rasa terima kasihmu kepada Hwe Chu Kami atas pertolongannya bukan ucapan Ye Wu Hang Chu Memang benar, Pradhu Bun Chu manggut-manggut Kedatanganku ini Di samping hendak menyampaikan rasa terima kasihku atas pertolongan Hwe Chu Juga kami mendapat perintah untuk mengundang Hwe Chu Agar bersedia mengunjungi perkumpulan kami guna suatu perbincangan Pradhu Bun Chu, bila kau ada persoalan Katakan saja terus terang, ucap Ye Wu Hang Hang Dingin Pradhu Bun Chu segera menunjukkan sikap serba susah Katanya kemudian, aku hanya mendapat perintah Untuk mengundang Bong Hwe Chu saja Apakah Jihubun Chu partai kalian yang menyuruh kau datang kemari tukas Bong Tiang Gak? Pradhu Bun Chu menggeleng Bukan Jihubun Chu, tapi Cong Hubun Chu Oh, jadi Cong Hubun Chu pun sudah tiba di hopak Bong Tiang Gak keheranan Benar, Pradhu Bun Chu manggut-manggut Dia orang tua memang telah tiba di hopak Ada urusan apa Cong Hubun Chu mencariku entahlah Soal ini aku sendiri pun tak tahu Sekarang dia ada di mana aku akan mengajak Bong Hwe Chu menghadapnya Baiklah, Bong Tiang Gak mengangguk Harap Pat Hubun Chu suka menjadi petunjuk jalan Tiba-tiba Ye Wu Hang Hang menimrung Pat Hubun Chu, aku rasa sebaiknya Cong Hubun Chu Kalian yang datang ke Hong Kong si sesungguhnya Cong Hubun Chu kami mempunyai kesulitan yang tak bisa diungkapkan Mustahil baginya menempuh perjalanan jauh Kata Pat Hubun Chu serba susah Kontan saja Ye Wu Hang Hang tertawa dingin Jadi kau anggap Hwe Chu kami bisa menempuh perjalanan jauh semaunya? Hang Hang, tiba-tiba Bong Tiang Gak menyelah Kau tak usah khawatir Aku akan menjumpai Cong Hubun Chu Hiat Kiambun itu Ye Wu Hang Hang mengangkat kepala dan memandang sekejap ke arah Bong Tiang Gak Lalu katanya, Bong Hwe Chu Pihak Hiat Kiambun pernah mempergunakan siasat yang amat licik hendak mencelakai Hwe Chu Menurut pendapatku bisa jadi mereka berniat jelek terhadapmu Apalagi mereka hanya mengundang Hwe Chu seorang Hang Hang, kau tak usah khawatir Kata Bong Tiang Gak sambil menggeleng kepala berulang kali Kau pun boleh ikut bersamaku Pat Hubun Chu berkerut kening mendengar perkataan itu Cepat dan menyelah Bong Siang Kong Ji Hubun Chu telah berpesan Mereka hanya mengharapkan kehadiran Bong Siang Kong seorang diri Nah, sekarang ketahuan sudah bilangnya Bukankah kalian memang berniat jahat terhadap Hwe Chu kami Dengus Ye Wu Hang Hang Dingin Agaknya Pat Hubun Chu mengerti bahwa hal itu tak mungkin bisa dipaksakan lagi Maka akhirnya ia menghela nafas panjang Ai, kalau begitu baiklah, silakan Nona ikut bersama kami Sebagaimana diketahui, Bong Tiang Gak sudah mengetahui jelas asal-usul perguruan Hiat Kiambun Dia pun tahu kedatangan Cong Hubun Chu Hiat Kiambun untuk menjumpainya tanpa disertai niat jahat Dalam pada itu Pat Hubun Chu telah bangkit dan berkata lagi Siang Kong, bila kau tak ada urusan lagi, mari kita segera berangkat silakan Pat Hubun Chu Bong Tiang Gak manggut-manggut Dengan langkah perlahan Pat Hubun Chu Siao Kuat Chiu bersama Bong Tiang Gak dan Ye Wu Hang Hang meninggalkan kuil Hong Kong Si Sepanjang jalan mereka bergerak tanpa berbicara Arah yang dituju mula-mula adalah kota terlarang Tapi di tengah jalan tiba-tiba Siao Kuat Chiu berbelok ke arah tenggara Hei, bukankah kita akan pergi ke kota terlarang Ye Wu Hang Hang segera menegur Pat Hubun Chu Siao Kuat Chiu tersenyum Jejak Chong Hu Bun Chu perguruan kami tak menentu Setibanya di wilayah Hopak Masada akan berdiam dalam rumah penginapan yang begitu gaduh dan bising Lantas dia berdiam di mana tanya Ye Wu Hang Hang dengan kening berkerut Sebentar kau bakal mengetahui Ye Wu Hang Hang memang sama sekali tidak mengetahui asal usul Hiat Tiam Bun Hal itu semakin menimbulkan kecurigaan dalam hatinya Segera ia berbisik kepada Bong Tiang Gak He Wu Chu, apakah kita harus mengikutinya Hang Hang? Bukankah kita sudah sampai di sini sahut Bong Tiang Gak sambil tersenyum Kalau tidak mengikutinya, kita harus ikut siapa tapi He Wu Chu, aku sangat khawatir Hang Hang, baiklah ku beritahukan satu hal kepadamu Tukas Bong Tiang Gak Ketahuilah, Chong Hu Bun Chu Hiat Tiam Bun sekarang bisa jadi adalah sahabat karibku di masa lampau Oleh sebab itulah aku perlu menjumpainya Seandainya Chong Hu Bun Chu Hiat Tiam Bun bukan sahabat seperti yang kau duga lantas Sebagai mana tanya Ye Wu Hong Hong Tiba-tiba Pak Hu Bun Chu Siu Kuat Chu berpaling dan ikut berbicara Perkataan Bong Tiang Gak rasanya sudah menghilangkan kecurigaan yang semula mencekam Siu Li Betul tampaknya Chong Hu Bun Chu kami memang kenal denganmu Kembali Bong Tiang Gak tersenyum Aku hanya berbicara menurut dugaanku saja Bisa juga Chong Hu Bun Chu kalian bukan orang yang kuduga Paras muka Pak Hu Bun Chu Siu Kuat Chu segera berubah sesudah mendengar itu Mendadak ia menghentikan langkah seraya berpaling dan berkata Siang Kong telah menanam budi pertolongan kepadaku Tak nanti Siu Li membiarkan Siang Kong mendapat ancaman bahaya sekecil apapun Apa maksud Pak Hu Bun Chu andai kata Siang Kong adalah sahabat karib Chong Hu Bun Chu kami Maka perjalanan ini jelas tak ada bahaya apapun Tapi seandainya Chong Hu Bun Chu kami bukan orang yang Siang Kong duga Maka bisa jadi Siang Kong bakal dicelakai olehnya Mengapa hal ini tidak kau jelaskan sedari tadi Bentak Ye Wu Hong Hong dengan wajah berubah Siu Kuat Chu menghelana pasli Ai, aku telah mengkhianati hiat kiam bun Sekalipun ku ungkap rahasia itu pada saat ini Rasanya itu pun belum kelewat terlambat Coba Siang Kong pikir kembali dengan seksama Apakah kita perlu meneruskan perjalanan ini Pak Hu Bun Chu tak perlu khawatir Bong Tian gak tersenyum manis Sebelum ku ambil keputusan untuk datang kemari Segala sesuatunya telah ku pertimbangkan masak-masak Andai kata Chong Hu Bun Chu kalian bukan orang yang ku duga Bisa jadi dia akan berusaha membunuhku sepenuh tenaga Serta berusaha melenyapkan seorang musuh tangguh dari muka bumi ini Lantas Siang Kong tetap bertekad akan berangkat ke sana juga Tanya Siu Kuat Chu tertegun Tentu aku harus ke sana Bong Tian gak manggut-manggut Bong Hu Hu Chu, kita hanya berdua Ujar Ye Wu Hong Hong, apakah kita harus menelan kerugian? Menurut pendapatku, lebih baik kita Hong Hong Tukas Bong Tian gak kelantang Bila Tiong Yang Hwe kita ingin muncul di Buen Kita wajib menyingkirkan segena partai Ataupun aliran yang memusuhi kita Cepat atau lambat Hiat Kiam Bon pasti akan bertemu Tiong Yang Hwe Andai kata Chong Hu Bun Chu Hiat Kiam Bon memang bukan orang yang ku duga Maka aku memutuskan untuk melenyapkan organisasi ini terlebih dulu Paras muka Pahit Hu Bun Chu Siu Kuat Chu segera berubah Serunya cepat, jago-jago dalam Hiat Kiam Bon kami sangat banyak Terutama Chong Hu Bun Chu kami Boleh dibilang kepandaian silatnya lihai sekali